Oke, udah mirip Arief Muhammad belum? Hai guys, jadi aku baru beli kamera baru, Canon EOS M3. Nah, aku beli second di papakamera.id. Karena ini barang second, kemarin aku udah sempet cek di sana langsung. Untuk tombol-tombolnya lancar, dan untuk sistemnya nggak ada kendala sama sekali. Jadi aku dikasih garansi 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini aku bakal nyubahin kameranya untuk nge-vlog dan mencari kendalanya apa aja. Sekaligus aku pengen belajar dan eksplor tentang Canon EOS M3 ini. Jadi kalau dalam waktu seminggu itu ada kendala, aku bakal balikin lagi ke papakamera.id. Nah, kemarin aku sama Puspa nyubahin kamera Canon EOS M3 ini untuk nge-vlog di Seven Sky. Jadi begitu sampai Seven Sky, kita langsung disambut sama live music. Karena terlalu berisik, dan aku juga belum beli mic, aku nggak bisa banyak ngomong di sana. Jadi kita bakal recap aja vlog kejadian kemarin. Sampai di sana, aku langsung ambil kamera dan ambil beberapa footage sekaligus mempelajarin settingan terbaik untuk perekaman video di malam hari. Overall sih untuk hasilnya, aku suka banget sama Canon EOS M3 ini. Nah, kita juga sempat foto-foto. Sambil mencari tempat duduk. Nah, di sana itu rame banget guys. Sampai-sampai aku sama Puspa nggak kebagian tempat duduk. Pokoknya buat temen-temen yang pengen nokrong di sana, sama temen atau keluarga, atau pengen pacaran. Tepatnya rame dan seru banget. Dan yang terpenting, banyak banget kulinernya. Nah, sambil mencari tempat duduk, kemarin aku sama Puspa juga sempat nyobain beberapa jajanan. Dan yang paling aku suka, telur gulung. Nah, kemarin itu satu porsi harganya Rp. 5.000, kita dapat 4 telur gulung. Dan nggak hanya itu, kita juga jajan sosis bakar, seblak premium yang isinya itu ada banyak banget. Ini Puspa seneng banget deh kalau misalkan ada jajanan seblak kayak gini. Jadi Rp. 29.000 isinya makaroni, kerupuk, bakso, ati, sama? Udah? Iya, kerupuknya 2 porsi tapi. Kerupuknya 2 porsi? Nah, kalau menurutmu recommended nggak? Kerupuk 2 porsi, makaroni, ati, bakso. Kalau sekelah seblak sih sebenarnya ini mahal ya. Kalau seblak ya? Iya, kalau seblak soalnya. Kalau seblak ini tuh jadi dia, gimana? Tergantung level. Kalau misalkan level 1, dia 3 item. Nah, sebenarnya aku tadi pengen beli levelnya yang pedas gitu loh. Kayak level 4 gitu kan atau 3. Ini level berapa? Ini cuma level 2 dan level 2 tuh itemnya harus 4. Bayangin kan itu banyak banget ya 4. Jadi kayak makin pedas makin mahal gitu loh. Aku pengen level 4 tuh harus kayak 5 item tanam item lah tadi. Ya, emang di mana-mana seblak kayak gitu kali? Enggak, tapi kan biasanya kalau misalkan kita pengen yang level berapa aja bisa tanpa harus dibatasin itemnya gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan seblak yang premium gitu loh, kayak di mana Hartono Mall itu? Iya, ini sama. Ini sama yang di Hartono Mall. Ini seblak yang di Hartono Mall? Iya, ini seblak Asgar yang di Hartono Mall. Oh, ini seblak Asgar. Iya, sekarang dia udah punya cabang. Di Perumnas ada. Sama di sini. Terus guys, kemarin aku juga beli minuman Taiti dari Catuca. Nah, ini aku pengen ngebandingin deh. Kalau kalian pernah minum Dum-Dum, Catuca yang aku beli kemarin, cupnya itu sama gedenya kayak Dum-Dum. Dan rasanya itu 11-12 dengan Dum-Dum. Yang membedakan itu cuma di harganya. Kalau misalkan Dum-Dum itu kalau nggak salah 20-22 ribu. Sedangkan Taiti Catuca ini cuma 12 ribu guys. Pokoknya di sana banyak banget kuliner, banyak banget jajanan, dan harganya juga murah-murah. Overall seperti itu guys, recap-an vlog kemarin. Jadi ini baru hari pertama aku ngetes Canon EOS M3-nya. Nah, selama 6 hari ini mungkin aku bakal bikin vlog sekaligus aku mempelajari Canon EOS M3 ini. Jadi kalau kalian ada ide vlog atau pengen aku kuliner, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Nah, kita balik ngebahas tentang kameranya lagi. Ternyata di paket pembelian kemarin, karena ini barang second, aku nggak mendapatkan kardus, manual book, dan buku garansinya. Jadi di dalam paket pembeliannya, aku dapat kamera, lensa, sama strap talinya itu, kemudian baterai original, memory eksternal 8GB, dan tas kameranya. Oke guys, overall seperti itu tadi, kesan pertama aku menggunakan Canon EOS M3. Semoga yang aku share kali ini bisa memotivasi kalian, memberikan hiburan, atau memberikan informasi ke kalian semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton video ini, dan udah ngedukung channel Radit Gimbal terus-menerus. Jangan lupa, seperti biasa, kalau kalian suka dengan kontennya, please tekan tombol like, dan bagikan video ini ke sosial media kalian, atau ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku, tonton juga videoku yang lain. Saya Radit Gimbal, sampai jumpa di video berikutnya.